Main Sugar Glider itu dari tahun 2012, awalnya dari hobi, terus ke sini kita tuh awalnya hobi, terus dikasih sama temen satu, terus dikembang biakin, tambah banyak-tambah banyak, jadi breeding aja sih. Jadi Sugar Glider itu punya 2 genetik, yaitu Dominant dan Recessive. Nah, kelas Dominant itu terdiri dari klasi Grey, White Face, dan variasi Mosaic. Nah, untuk dari varian Recessive itu ada Criminum, Levistic, Platinum, Caramel, dan Caramel Albino. Untuk perkawinan genetik antara Dominant dan Recessive itu, dia yang akan menang adalah Dominant. Misalkan perkawinan antara Mozaik dan Levistic, itu yang akan menang adalah Dominant. Karena Dominant adalah gen yang kuat, Recessive adalah gen yang lemah. Jadi perkawinan antara Mozaik dan Levistic itu keluarnya adalah Grey, White Face, atau variasi Mosaic. Namun dia bawa Hetlew, jadi Heterozygote. Untuk pencetak Mozaik baru itu sebenarnya di alam juga sudah terbentuk, kadang mutasi genetik sendiri. Tapi di sini juga kita bisa cetak Mozaik baru seperti kayak TPM, Criminum Mosaic, Red, itu yang hampir sejenis kayak Caramel. Nah untuk cetak Criminum Mosaic atau TPM ini, kita itu perkawinan antara Dominant dan Recessive. Dari Mozaik sama Platinum bisa. Jadi ada yang namanya Line Breeding, ada yang namanya Inbreeding. Nah Inbreeding itu perkawinan sedarah. Jadi sudah terlalu dekat misalkan anak ke anak atau ibu ke anak. Itu namanya Inbreeding. Ada juga yang namanya Line Breeding. Jadi Line Breeding itu perkawinan antara garis keturunan. Hampir sejenis kayak Inbreeding, cuma kalau Line Breeding itu lebih jauh. Jadi dari idukan bisa kawin ke cucunya. Dari si anaknya ini kawin ke bibinya. Jadi lebih jauh, nggak dari anak ke ibu. Jangan lupa.